Hey guys, balik lagi di channel ini dan di video kali ini kita akan kembali melanjutkan DH Season 4 kita dan kemarin kita sudah sampai di floor kurang lebih floor 55 ya hari ini kita lanjut lagi semoga aja lancar 56 sampai dengan 65 ya harusnya karena terus terang aja ini pingnya agak ngeri-ngeri nih teman-teman kadang suka jamping ya malum karena ini saya pake paket data jadi bukan gak pake wifi ya ini sudah 249 dan astaga semoga aja bersahabat nantinya sekali lagi saya ingatkan kepada kalian yang mungkin baru mampir atau baru lihat atau sering nonton channel ini tapi belum subrek segala klik tombol subscribe di bawah karena ternyata masih banyak ini ya yang cuma nonton aja tapi gak mengklik tombol subscribe anjay ya walaupun kemarin sudah naik 0, sekian persen tapi bagus lah ya berarti sudah ada yang subscribe dan ya masih banyak juga yang belum jadi klik tombol merah di bawah oke kita akan lihat lagi 61 ini diminta pake drone ya drone ini sirkomended untuk menyelesaikan floor ini lalu maksudnya disini dronenya untuk apa oh ada gagak anjay wah 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 oke 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 ini baru coy ini gagak ini baru ya jadi saya baru ngeliat gagak sekarang coy oh no oh i see i see i see i see i see ini kalian wajib pake drone coy drone oh no 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 iya 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 i see i see jadi dronenya itu disini coy ya ini nih drone itu akan membantu kita kalau kita ditangkap oleh para zombo-zombo ini coy oh oh dia bermutasi coy ganggu sih aduh bentar wah ini kalian harus wajib punya drone ini minimal satu ya jadi gak heran kalau kemarin ternyata ada skill baru untuk drone yang dimana akan berfungsi melepaskan para kampret-kampret ini bahkan disini ada yang namanya burung gagak anjay oke oh drone kita mantep ya coy dia langsung ngelock burung gagak tersebut kalau pake drone yang biasa partnya mungkin akan lama ya teman-teman karena damage nya kan kecil floor ini sudah mulai baru ya disini kita juga diminta pake drone 6-2 dan nampaknya akan sama coy musuhnya pasti kalau enggak tuyul gagak atau serangga pasti 3 biji itu tapi so far saya masih melihat tuyul dan gagak ya nah itu tuh tuyul tuh mamam itu tuyul tapi kalau misalnya kita gak punya drone bagaimana ini bang nah ini akan repot kalian wah gagak ini menjatuhkan kita cuy ya jadi kalau kalian dari atas repot kalian defeat design monster mana ini 1 2 oke nampaknya pergi ke second floor oke defeat design monster gagak kah astaga bagi 1 2 3 mana lagi tapi untungnya drone kita sudah lebih ano coy ya AI nya sudah astaga diambil lagi dong AI nya sudah ditingkatin jadi sudah lebih cerdas ini drone kita kayaknya ada lagi nih nah bayi lagi disitu coy dan untungnya juga kita gak diminta oh oh banyak ini di luar nih biasanya kan harus kalau yang ini wih apa namanya tadi itu tuyul kalau kita manual cuy nembak di teman rekan tim kita misalnya itu harus HP nya kritis loh dia baru mau lepas kalau ini gak jadi beberapa kali hit gitu atau tunggu mungkin sekian persen astaga baru si tuyul ini lepas coy wow ini akan menjadi tantangan tersendiri kalau kalian gak punya drone coy jadi segera beli drone basic pun gak masalah yang penting kalian punya aja dulu oke 63 disini juga sama kita diminta untuk pakai drone coy kalau gak pakai drone mungkin repot kita ya waduh ini jangan-jangan lindungi generator nih bau-baunya nih ostaga ini coy akan jadi PR tersendiri wow gak bisa loncat aduh 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 wah burungnya terlalu banyak ya terlaru ramai cuy wah ini 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 6-3 ini akan jadi PR tersendiri loh bagi kalian kalau kalian tapi gak tau ya kalau pakai kawi tapi yang jelas kayaknya susah sih untuk apalagi manor mungkin manor 12 atau mungkin manor 11 astaga ini masalahnya burungnya ini ganggu loh selama kita di atas sini tuyulnya gak bisa naik kayaknya cuman gagaknya yang masalah ya ya gagaknya yang masalah ini nah itu tuyulnya dia gak akan bisa nyentuh kita cuman permasalahannya adalah gagaknya karena gagaknya ini ganggu terus cuman saya gak tau ya kalau misalnya kita pasang bariket sebelum masuk disini mungkin apakah bisa membantu atau tidak itu yang juga saya ingin tau sih dan kita gak sempat mencoba itu tadi jadi kita harus kita lihat dan ternyata mereka gak bisa mukul kita ya jadi mungkin ketika tadi kalian datang mungkin ada baiknya langsung buka ammo box disini posisinya seperti ini ini gak kena sih kita oh ada dong kena tapi gak 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 semua attack mereka kena ya dan yang agak repot sih mungkin ketika gagak datang karena kalau gagak itu datang teman-teman kalian pasti dipastikan jatuh dan yang perlu diperhatikan juga adalah zombie-zombie yang besar mungkin karena attack mereka luas cuy jadi mereka bisa loncat dan pasti mereka bisa menjangkau kalian sementara yang kecil-kecil seperti ini tuyul dan common infected kalian masih bisa atasi itu oke kita sudah lihat tadi floor itu coy gila itu kalian bisa pasang dipake box ammo cuman sebisa mungkin lebih cepat ya dan kalian bisa stay disitu sembari nunggu dan pastikan zombie si ciwi-ciwi burung dan zombie yang besar kalian kill terlebih dahulu karena itu akan menjadi repot nanti kalau kalian biarkan oke kita akan lanjut lagi di floor 64 gila ini akan panjang si nampaknya 64 nih ya oke gak kena dong mereka mukulnya element infected ost gagak lagi gagak lagi gagak terus ya ini agak repot nih gagak nih hmm kan kita geser cuy kena dia cuy wih gagak terus mana lagi gagaknya oh limit infected harusnya depan dua ini ya oke udah ini udah aktif kita keluar dari samping sini aja ntar kita tutup seadanya set oke apakah dia masuk no ini beresin dulu nampaknya nampaknya ada gagak lagi pasti muncul pasti ada gagak lagi ada tuyul 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 sebelum tuyul mengambil kita cuy wah ini wah ini tuyulnya sih yang repot ini tuyulnya berapa dari satu aja kah untung cuma ada oh ada gagak juga kan seperti yang saya katakan oke oh di atas di atas ada tanda panah atas soalnya kita habis aja dulu yang beberapa zombai-zombai ini biar nanti gak terlalu banyak dan kita enak ya oke kita open soalnya saya takutnya nanti ada tuyul ya parasit nah kan lihat tuh larinya macam kesetanan cuy oh drone oh drone itu akan ini mengalihkan gagak astaga eh gak kena dong kok gak kena sih wih how masih ada satu generator lagi ini agak repot saya oke sebelum ada tuyul datang dan aduh kita naik dulu ya nah ini nih si kampret nih ini mana lagi tuyulnya oke oke belum ada tuyul lagi kan nampaknya oke ini 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 iya nampaknya tuyulnya habis ya cuma sebiji semoga aja sih mungkin kita ambil mana tadi oh itu dia oke masih ada masih ada tadi cuy oh ini dong astaga oke masih ada lagi cuma gak kelihatan ya disini gelap cuy oh ini ini lagi kemudian mana lagi nih mana lagi nih astaga disini oh kita kalau gak terdekat mereka gak akan menghampiri kita cuy jadi itu point plus juga sih jadi kita bisa eksekusi dari sana tadi ya kalau kita dekati itu gagak tuh paling merepotkan sih sumpah floor 65 ini kan jadi floor last floor kita untuk boss hari ini ini kalau dia ngeluarin parasit tuyul sama gagak repot sih ini nampaknya bentar kita seperti biasa ya ya ini eksekutioner yang ada di boss camp ini remember tiang is number one i believe in you tiang oh ini juga akan menghalangi dia memanggil tuyul dan burung jadi kita bisa dari sini aja oke dan oh iya kemarin ada juga yang nanya bang kok larinya bisa cepat nah ini karena saya punya ini ya movement speed dan ini totalnya 62 dan bagi kalian yang di server charlestown kalian bisa langsung hubungi aja ini ongkok yang ada disini kalian bisa PM beliau dan mungkin sekarang sudah bintang 5 ini mantap sih untuk lari joss ini ya ada di fasted juga bahkan kemarin ada yang nanya juga bagaimana untuk rescue event jadi setelah kalian menyelesaikan floor ini kan sudah max gak bisa lagi nah ini kan ada yang hijau hijau nih rescue event nah ini yang kalian ambil teman-teman dan cara untuk mencarinya kan ada yang belum mungkin masih bimbang juga gimana cara nyelesainnya bang saya masih belum tahu jadi kalian lihat aja disini kalian tap disini kemudian itu kan di bawah ada rescue event of this floor ada 17 32 39 42 dan 52 nah biasanya kalau yang seperti ini receive rescue message atau pesan ini biasanya berupa talamik teman-teman jadi kalau talamik ini memang agak repot karena kita harus mengeksplore seluruh ruangan nah kalau nyelamatin survivor itu biasanya dekat-dekat dengan lift keluar teman-teman pasti disitu dan juga paling mudahnya kalau nyelamatin survivor ini akan ada icon di mapnya jadi lebih gampang yang agak repot memang cuma talamik aja sih yang talamik talamik ini nih ini mau kita eksplore oke saya kira sampai disini aja untuk video hari ini dan apabila kalian suka jangan lupa di like dan di share dan ya jangan lupa subrek yang belum subrek karena masih banyak yang cuma nonton tapi belum subrek terima kasih bagi kalian yang telah menonton dan kita akan berjumpa lagi di video berikutnya bye bye selamat menonton